Jadi mari kita renungkan kata daging. Saya bertahun-tahun hidup menurut keinginan daging. Dan saya yakin beberapa dari saudara juga masih melakukannya sampai sekarang. Saudara bahkan tidak menyadarinya. Dan ini juga berarti tiap kali saudara ingin melakukan sesuatu, saudara lakukan. Atau tiap kali saudara malas melakukan sesuatu, saudara tidak lakukan. Kita hidup berdasarkan perasaan kita menuruti daging. Karena itu keinginan daging kita makin kuat dan akan hilang kalau kita berhenti menurutinya. Jadi kita harus dengan pertolongan dari Tuhan dan kasih dari roh kudus, kita perlu mempelajari firman, tahu siapa itu iblis, tahu siapa itu Allah, dan kita harus menggunakan yang kita miliki yaitu penguasaan diri. Jangan pernah bilang saudara tidak memilikinya, saya tak bisa menguasai diri. Ya, saudara bisa. Saudara bisa, tapi malas. Semakin racin kita berjalan dengan Tuhan, semakin lemah dan lemah dan lemah keinginan daging kita, sampai akhirnya kita bebas. Terima kasih. Terima kasih.